Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tenismana Ini ada kiriman servisan Xiaomi Redmi Note 7 Kiriman dari daerah Sumenod Dengan keadaan atau kerusakan tidak ada sinyal Di situ sudah saya masukkan kartu SIM card luar buah Mudah-mudahan kelihatan Tidak ada jaringan Di sini saya ketikkan untuk IMEG-nya Bintang pagar 06 pagar Di sini IMEG-nya 0,0 Dan saya lihat Untuk versi busband-nya Versi pita basis Versi pita basis tidak diketahui Mudah-mudahan kelihatan Jadi di sini Saya coba lepas dulu mesinnya dari frame-nya Sim card saya lepas dulu Di sini sudah ada SIM card 2 buah Mudah-mudahan kelihatan Jadi sudah saya pasangkan SIM card Tetapi tidak ada sinyal Dikarenakan Busband-nya tidak diketahui Ini penampakan mesinnya Setelah saya lepas dari frame-nya Kaleng blok sinyal masih utuh Jadi di sini saya putuskan Mengangkat kaleng IC sinyal Sebelum saya angkat Di sini saya lepas dulu Isolasi Sebenarnya bukan isolasi Anti panas ini kawan Hanya plastik Oh mungkin aja Anti panas juga ini kawan Karena di blower Dia tidak mengerucut Kalau plastik biasanya mengerucut Di sini saya coba jepit secara maksimal Supaya tidak ada Pembengkokan di mesin Nanti Di sini saya tambahkan klub Jadi saya tambahkan sekeliling kaleng ini Untuk bloknya Kemudian akan saya congkel Blower saya stem menjadi 360 Angin di satu setengah Kita mulai Pembloweran Ini tidak dapat semuanya kawan Untuk gambarnya Oke mohon maaf Untuk gambarnya tidak full kawan Karena tidak tergapai Sama mikroskop Alat rekam saya Saya akan mulai mencongkel dari atas Waduh Ini masuk saya kawan Proses pengangkatan kalian Itu Gampang-gampang susah Lanjut Memblowernya lagi Sambil saya gunakan Mata solderan Terima kasih telah menonton Baik saya congkel Mudah-mudahan bisa terangkat Tidak ada kendalanya Waduh Kacau kalau mau jadi drone Bisa berimbas ke mesin yang lain Saya coba lagi Mau copot dia kawan Alhamdulillah Sedikit lagi Sudah tercopot Sudah tercopot Mantul Mantap betul Kemudian disini Kita lihat Kita langsung aja Kita cek kawan bagian IC Busbandnya Multi saya setel Menjadi dioda mode Probe merah dikaleng Dan probe hitam Kita arahkan Siapa tahu Ada konslet Benar saja Disini ada Konslet Aduh konsletnya Hilang 0 Masih panas Hanya disana Tadi ada penampakan Konslet Disini Saya lanjut aja Langsung angkat IC SDR nya kawan Apabila nanti Konsletnya hilang Kemungkinan IC nya yang Bermasalah Kalau Konsletnya Tidak hilang Itu Shot kecil Kalau shot kecil Ini kemungkinan Dari IC nya Blower Saya setel 360 Angin Di 1 Setengah Saya lanjut Mengangkat IC Busbandnya Atau IC SDR Bermasalah Bermasalah Sudah Sudah terangkat Disini Akan Saya bersihkan Menggunakan Solder Wig Sebelum Menggunakan Solder Wig Saya ambil Dulu Sisa Timanya Kemudian 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 Gunakan Solder Bermasalah 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 Dari Bermasalah Bermasalah kita gunakan solder wick kemudian kita gerak-gerakkan solder wicknya menggunakan solder run disini saya putar seperti biasa intinya sisa timahnya harus dibersihkan kemudian saya tambahkan lagi klub lanjut kita bersihkan lagi kita putar agak susah ini kawan kenapa ini solder wicknya ini tidak menempel timahnya seperti itu kawan kalau belum belum bersih ya dibersihkan lagi nanti saya bersihkan lagi intinya tidak ada kaki yang bersatu lanjut kita cek ini kita cek kembali yang saya cek di awal setelah pembukaan kaleng prob merah di kaleng dan prob hitam kita arahkan wah mantul kawan 0,5 tadi di bawah 0,200 kalau di bawah 0,200 itu itu konslet kemungkinan memang dari IC nya shot kecil jadi saya lanjut untuk mencari IC penggantinya ini penampakan untuk mesinnya tadi sudah saya bersihkan lagi kakinya karena belum terlalu bersih di waktu saya membersihkannya kemudian ini IC penggantinya kalau IC bawaannya tadi yang ini kawan ini IC bawaannya saya putuskan untuk menggantinya disini saya perbesar oh ya ini tadi nanti kita cek kembali kapasitor ini apakah masih konslet atau tidak setelah kita ganti IC bass band nya presisikan setelah sudah yakin presisi kita lanjut untuk memblower nya disini blower saya setel 350 angin di satu lanjut memblower nya dari jarak jauh makin lama makin denpetkan atau makin dekatkan ke IC nya ujung mata blower itu kalau sudah ada plug keluar dari bawa IC itu petanda sudah lembut kita goyangkan itu sudah saya goyangkan kemudian kita tunggu hingga mesinnya menjadi dingin kemudian disini kita bersihkan menggunakan thinner wah cuaca sekarang panas sekali tempat saya nyertis ini menghadap ke jalan itu sudah saya bersihkan jangan lupa kita lap sama sama seperti habis mandi itu wajib kita menggunakan handuk sama juga kita memberi thinner wajib lap dengan menggunakan tisu nah begitu kawan sekarang kita cek kapasitor kapasitor yang di awal kita duga konflat setelah lepas IC busband atau IC SDR 660 dibawahnya 003 slotnya hilang dan ini sudah saya ganti kita cek prot merah di kaleng ya kawan aduh gak kelihatan saya kawan mungkin saya gini kan kita cek kembali benar kan oh itu 0,4 ya betul 0,42 gak konflat lagi mudah mudahan mantul kawan mantap betul kita lanjut untuk menetesnya mesin masih hangat hangat kuku saya pasangkan ke frame nya lagi fleksibel kita pasangkan harus ada bunyi klik itu pertanda kalau sudah ada bunyi klik pemasangan fleksibel itu sudah sempurna kabel lantainya terselip di bawah mesin mudah mudahan ya kawan dia bisa mantul mantap betul sudah ada sinyal dan email itu sudah saya pasangkan kabel lantainya dan baterainya saya pasangkan juga kuku saya ini kuning kuning langsat kawan kuning manggis ah itu sudah saya pasangkan dan tentunya untuk sim cardnya kita pasangkan saya coba nyalakan bismillah alhamdulillah sampai sudah bisa nyala lagi memang dari awal hape ini tidak matot tapi tidak ada sinyal mudah-mudahan sinyalnya ada waktunya kita kalau ada kopi ya kita minum dulu kopinya kawan mudah-mudahan ya kawan mantul alhamdulillah itu untuk sinyal sudah ada nah itu balok sinyalnya sudah ada kemudian disini saya coba untuk memanggil 8888 83 kali ya kawan nah itu sudah saya nadanya sudah ada kawan berarti hape ini sudah bisa menelpon tetapi tidak bisa terhubung karena panggilan 883 kali kemudian untuk datanya 4G ada mudah-mudahan kelihatan kemudian disini kita cek untuk email bintang bagar 06 bagar kita lihat emailnya sudah ada kembali dan pasti gas bandnya juga ada kawan jadi begitu kawan semoga tutorial saya ini tadi ada yang bermanfaat dan bisa di cek kapasitor yang saya cek di awal tadi apabila konslet ya coba-coba aja kawan jangan takut untuk mencoba dan jangan takut karena rugi tidak masalah kawan karena tidak selalu rugi pasti ada ada untungnya maksud tidak selalu rugi misal kita ganti IC SDR atau belum juga keluar sinyal kan tidak rugi kawan IC SDR kita simpan dulu begitu jadi saya sudahi tutorial saya ini tadi selalu support channel saya ini dengan cara like komen dan subscribe tentunya bagikan ke teman teman anda gitu dan saya ucapkan selalu semangat untuk belajar mantul mantap betul berada berada